Secara umum, mendidikan salat pada awal waktunya itu yang lebih utama. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amal yang paling afdal atau amal yang paling dicintai Allah, beliau menjawab, As-salatu ala waqtihah, menunaikan salat tepat pada waktunya, jadi di awal waktunya. Ini amal salih yang paling afdal. Dan tidak selayaknya, secara Muslim menunda-nunda atau mengakhirkan salat. Terkecuali salat isya. Terkecuali salat isya. Karena waktunya yang paling afdal, waktunya yang paling utama justru di pertengahan malam. Atau bukan di awal waktu, tapi ditunda, diakhirkan sedikit. Hal ini sebagaimana sebuah hadith yang diriwatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah At-Tirmidhi. Dan hadith ini sahih. Dari Abu Hurairah RA. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, atau menyulitkan umatku. La'amartuhum an yuakhirul isya' ila thuluthul lail au nisfih. Ini saya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan, untuk menunda salat isya' sampai sepertiga malam. Ini sepertiga malam yang pertama. Atau sepuluh malam. Kemudian juga pernah terjadi ya, sebagaimana dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri RA. Dia berkata, pada suatu malam kami, ini para sahabat, menunggu Rasulullah SAW untuk mengimami kami salat isya' sehingga ketika telah berlalu lebih kurang separuh malam, beliau datang. Kemudian beliau mengimami salat isya' bersama kami. Setelah itu beliau bersabda, tetaplah di tempat-tempat duduk kalian. Karena sesungguhnya, umumnya manusia sekarang sudah berbaring, sudah lelap tidur. Sedangkan kalian, tetap senantiasa dalam keadaan salat selama kalian menunggu salat ini. Kalau bukan karena adanya orang-orang yang lemah, dan adanya orang-orang yang sakit, serta memiliki hajat, niscaya akan aku akhirkan salat ini sampai separuh malam. Hadith riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, An-Nasai, Ibn Khuseimah, dan sanatnya sahih. Jadi waktu yang terpilih, waktu yang utama untuk salat isya', itu bukan di awal waktu sebenarnya. Bukan setelah adan dan qamat. Tapi diakhirkan sampai berlalu sepertiga malam, atau bahkan sampai berlalu separuh malam. Itu waktu yang utama. Jadi diakhirkan salat isya'. Dengan catatan, jika tidak memberatkan jamaah, jika tidak memberatkan jamaah salat isya'. Nah halikan itu, jika di suatu masjid, setelah salat maghrib ada pengajian, dan jamaah sepakat, jamaah kompak, sepakat, dan ridha' untuk mengakhirkan salat isya' sampai pukul sembilan, misalnya, sembilan malam, atau lebih atau kurang, bagus, tidak masalah. Tapi jika hal itu memberatkan jamaah, maka hendaknya, imam tidak mengakhirkan salat isya' sampai pada waktu yang menimbulkan masyakkah, atau kesulitan di kalangan sebagian jamaah. Yang jelas, waktu salat isya' yang utama adalah diakhirkan. Ini dengan catatan, jika tidak memberatkan jamaah. Dan jika jamaah masjid sepakat untuk mengakhirkan salat isya', maka itu yang lebih adal. Sebagaimana perandi, sabdakan oleh Rasulullah SAW. Demikian. Al-Fatihah